Intro Cabut dari Belgia, Sandy Walls gabung timnas Indonesia di Bali untuk persiapan Piala FF 2022 Intro Halo Sobat Garuda, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya agar selalu mendapat info terbaru dari Haizu TV Sandy Walls tengah dalam perjalanan dari Belgia menuju Bali untuk bergabung dengan pengusahaan latihan timnas Indonesia menuju Piala FF 2022 Sandy Walls mengunggah foto sedang berada di Benara, Brussel Airport, Belgia pada minggu 27 November, sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian barat Sandy Walls menambah emotikon pesawat dan bendera Indonesia pada postingan itu, tanda akan berangkat untuk merapat dengan timnas Indonesia Intro Dalam mungkahan lainnya di akun Instagram Sandy Walls, B Brussel 27 tahun itu juga mendapatkan paspor Indonesia dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Brussel, Belgia Sandy Walls telah 17 kali bermain untuk Kavi Mekhellen di Kasa teratas Liga Belgia Pemain yang berposisi sebagai bek sayap kanan itu menorekan 2 gol dan 2 asis Sandy Walls bersama pemain yang baru juga dinaturalisasi Jordi Amat menjadi 2 dari 28 pemain timnas Indonesia dalam persiapan untuk Piala FF 2022 Terlihat Sandy Walls sedang memegang paspor Indonesia bersama Pak Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia, Sulaiman Sharif Selain Sandy Walls, Jordi Amat juga telah menerima paspor Indonesia dan berposisi bersama perwakilan PSSI yang mengurus naturalisasi Hamdan Hamedan Terlihat Jordi Amat tersenyum sambil memegang suatu paspor dengan cover burung Garuda Setelah ini, Sandy Walls dan Jordi Amat akan bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia yang akan bertanding di Piala FF 2022 Semoga timnas Indonesia bisa menorekan hasil yang maksimal dalam Piala FF 2022 Timnas Indonesia akan memulai training center di Bali pada Senin 28 November sebagai pemanasan sebelum berkancah di Piala FF 2022 pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 Timnas Indonesia tergabung di Piala FF 2022 bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei, Darussalam Sementara itu, tanpa Elkan Bagot di fase grup Piala FF, begini line up Darurat Timnas Indonesia bisa dicoba Sintayong Sintayong harus putar otak memikirkan siapa pengisi pos B tengah kiri Elkan Bagot tak bisa tampil di fase grup Timnas Indonesia harus bersiap melakukan di fase grup Piala FF 2022 tanpa salah satu B terbaiknya Elkan Bagot Elkan sejatuhnya masuk dalam berencana Sintayong untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia mulai Senin 28 November Namun, regulasi FIFA yang menyatakan klub tak wajib melepas pemain untuk Piala FF membuat partisipasi Elkan Bagot diragukan Pihak Ipsipton selaku pemilik Elkan belakangan dilaporkan tak mau melepas sang B jangkung di fase grup Maklum, Liga Inggris tengah memasuki periode sibuk-sibuknya Pertempatan dengan fase grup Piala FF Ipsipton yang meminjamkan Elkan ke Gillingham hanya akan melepas back kidal itu jika Indonesia lolos ke semifinal Bagot diatur bergabung dengan skuad Indonesia untuk babak akhir Piala FF Demikian laporan media independen Ipsipton Kami memahami bahwa klub tidak berkehendak melepas sang B tengah untuk fase grup Mereka Ipsipton akan mengizinkan dia berpergian jauh untuk semifinal dan final jika Indonesia lolos Tentang yang harus menyiapkan pemain lain untuk mengisi pos back tengah kiri yang selama ini diisi Elkan Dalam format 3B memang diperlukan spesialis di posisi back tengah kiri Terutama untuk pemain berkaki kidal Masalahnya tak ada pemain berkaki kidal lain di posisi back tengah dalam daftar 28 pemain pilihan Sintayong Terdapat Hansa Muyama yang bermain di posisi itu di Persija Jakarta berkat polesan Thomas Dool Tapi ia lama tak membela tim nasi Indonesia Sintayong bisa jadi akan mencoba Sandy Walsh yang mempunyai versatilitas untuk tampil di banyak posisi lini belakang Jika Sandy Walsh sampil sebagai back tengah kiri, Rahmat Irianto kemungkinan menjadi pengisi back tengah kanan Opsi tersebut harus dirombak lagi apabila Sandy Walsh kalak juga tak diizinkan Kavi McHellen Mengingat Liga Belgia juga terus berlangsung Ada pun Jordi Ahmad yang lebih senior akan menjadi back tengah paling dalam yang diapit Irianto dan Sandy Opsi lain dari posisi back tengah meliputi Rizky Rido, Muhammad Ferrari hingga Handi Setio Berikut line up terbaik tim nasi Indonesia tanpa Elkan Bagot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!